tujuan-tujuan lain. Peta-peta kerja ini memang dasarnya dikembangkan oleh Gilbert dengan 17, berbasis 17 elemen gerakan yang sudah diberikan materinya di pertemuan yang lalu atau kalau enggak Anda bisa lihat di Youtubenya ya. Peta-peta kerja ini merupakan suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas dengan mengumpulkan informasi dari sistem kerja serta mengkomunikasikan fakta-fakta pada pengguna peta kerja. Kenapa Anda wajib menguasai ini? Karena nanti Anda akan menganalisis suatu pekerjaan menggunakan peta-peta itu lebih mudah. Kegunaannya nanti untuk menghilangkan operasi yang tidak perlu, kemudian menggabungkan satu operasi dengan operasi lain, mendapatkan urutan kerja proses produksi yang lebih baik dan menghilangkan waktu menunggu. Jadi jenis peta kerja yang akan dibahas di pertemuan hari ini adalah peta kerja keseluruhan dari namanya saja yaitu dia untuk menganalisis kegiatan kerja secara keseluruhan. Kemudian ini dibagi menjadi lima peta proses operasi, saya biasa menyebutnya OPC ya, Operation Process Chart, kemudian peta aliran proses atau flow process chart, peta proses kelompok kerja atau geng, proses chart, kemudian diagram aliran dan peta perakitan atau assembly chart. Peta kerja setempat akan dibahas di pertemuan mendatang, dia kegunanya untuk menganalisis kegiatan kerja setempat. Ini adalah simbol-simbol dalam peta-peta kerja, bulat menyatakan operasi, kotak menyatakan inspeksi, anak menyatakan transportasi, menunggu delay bentuknya seperti ini, kemudian penyimpanan segitiga terbalik, storage, operasi dan pemeriksaan. Kita akan harus mengkategorikan ya, apa yang disebut dengan operasi yang disimpulkan dengan bulat itu misalnya memaku, kemudian melakukan pencampuran bahan, membuat lubang dengan mesin drill, ada pun transportasi dilakukan, intinya dalam memindahkan material. Apakah dia menggunakan truck atau bantuan alat dengan conveyor ataupun secara manual. Storage juga, ya ini Anda bisa review lagi dari materi semester sebelumnya sudah diberikan oleh Pak Irin. Kemudian delay itu menunggu proses, jadi tidak ada yang dikerjakan, dan inspeksi pemeriksaan. Sekarang kita masuk ke peta-peta kerja keseluruhan. Anda perhatikan ini, ini adalah proses pembuatan bakpia. Contoh proses pembuatan bakpia. Ada dua bahan utama yang digunakan, yaitu tepung dan kacang hijau. Tepung ditambahkan dengan garam, air, gula, dan minyak. Proses pertama operasi sekaligus inspeksi. Ya logis kan, ketika mencampurkan sambil dilihat, bahannya sudah benar belum, takarannya sudah benar belum. Jadi selain melakukan operasi juga dilakukan inspeksi. Kemudian operasi kedua, penipisan rol penghalus. Operasi ketiga juga dilakukan inspeksi lagi, pemotongan manual. Kemudian operasi keempat, pencampuran kulit dan sol manual. Lalu kacang hijau, proses yang digunakan bakpia. Pertama adalah pembelahan kacang dengan menggunakan mesin grinder, dan seterusnya Anda bisa cermati. Di sini ada penambahan bahan, yaitu gula, minyak, dan garam. Yang sebelah kiri ini menyatakan waktu. Waktu dalam detik atau dalam menit, silakan. Tapi kalau untuk saya ini detik. Ini penggabungan. Jadi setelah operasi keempat, tepung tadi akan digabungkan dengan kacang hijau yang telah diolah di sini. Nah, pertanyaan saya Anda cermati, kan ada ringkasan di sini. Ada kesalahan enggak di sini? Kalau ada, tolong sebutkan di mana kesalahannya. Kami mengatakan jumlah operasi ada sekian, 15 inspeksi dan penyimpanan. Ini ada kesalahan di sini. Anda cermati, di mana kira-kira kesalahannya? Belum ada waktunya. Oh iya, selain itu. Ih, sampai siapa? Norma Zunita. Terus, betul. Itu memang belum lengkap. Karena kan saya belum membahas masuk ke cara membuat peta-peta proses operasinya secara lengkap. Selain itu, apa kesalahannya? Anda perhatikan jumlahnya. Operasinya cuma 14. Operasinya cuma 14. Di sini 15, di sini 15. Tapi yang tertantum cuma ada 14. Enggak, ini 15. Pengemasan manualnya 15. Emas kan? 15 kan? Coba, apa kesalahan lain? Ya, inspeksinya, Bu. Inspeksinya, betul. Disitu tertulis satu, tapi di kotak-kotaknya. Itu ada 9. Oke, betul. Berarti 3 ya, HA. 9. Saya apa tadi yang jawab, Norma juga, tak? Uswatun Hasan. Uswatun. Enggak, soalnya kan setelah. Semoga, ini kok namanya... Sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya ya. Karena langkahnya sebenarnya dia juga sudah paham, enggak perlu dihafalkan. Karena sudah-sudah belajar ya. Ini contoh pembuatan jasujan. Pertama ya ini. Ini yang sedikit lebih rapi ya. Sedikit lebih rapi. Oke, kita perhatikan. Contoh pembuatan tempat file. Contoh pembuatan tempat file. Anda perhatikan di sini. Tadi dikatakan Norma. Tadi yang waktunya belum ada. Di sini sudah ada ya, dijumlahkan. Kemudian ada nama objeknya. Kemudian dibetakan oleh siapa. Ada tanggal dibetakan. Betakan. Oke, biasa Zoom suka macet. Saya perbaiki dulu semuanya. Dan peta aliran proses. Ada pun peta aliran proses. Belum masuk ke langkahnya. Anda saya berikan gambarannya dulu. Adalah menunjukkan urutan dari operasi. Pemeriksaan transportasi yang terjadi selama satu proses atau prosedur. Jadi di sini adalah detail elemen pekerjaannya apa saja yang dikerjakan dan sampai. Misalkan store in store room. Disimpan di ruang penyimpanan. Kemudian dia mengalir kemana? Nomor dua, tiga, dan seterusnya. Pada saat di store in store room, dia apa prosesnya? Oh, storage. Kemudian to slaughter grouper by hand truck, all transportasi, dan seterusnya. Nanti lebih, saya terangkan lebih detik lagi. Ini hanya untuk gambaran sekilas tentang peta aliran proses. Lalu dibikin garis. Oke, kemudian cara membuatnya. Pertama perhatikan ada tiga tipe. Ada tipe bahan, tipe kertas, dan tipe orang. Jadi yang mengalir bisa bahannya. Kemudian bisa kertas atau dokumen. Kemudian juga bisa orang. Ini enggak usah dihafalkan. Yang penting Anda tahu cara membuatnya. Ada ringkasannya ya di sini. Operasi ada berapa. Sama seperti tadi pemeriksaan ada berapa. Kemudian karena ini peta aliran proses, maka ada informasi tambahan yaitu jarak. Ini yang tadi tidak ada di mana? OPG. Kemudian apakah peta sekarang atau peta usulan? Perhatikan. Di sini bahan disimpan di gudang, dan seterusnya. Ini yang sebelah kanan ini, karena kita orang teknik industri ya, ada perbaikan sistem kerja, biasanya diberikan ini untuk nanti dianalisis peta ini. Ini tadi jarak, kemudian jumlah, dan sebagainya. Ini sekarang kalau nanti sudah diusulkan, berarti kita centang yang usulan. Lalu peta kelompok kerja. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Lanjut. Lanjut. Oke. Peta kelompok kerja. Koneksinya memang... Koneksi si tepatannya gimana? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Naik turun. Lancar, Bu. Lancar jaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lancar, Bu. Nah, kemudian ini ya peta kelompok kerja ya. Perbedaannya pada peta kelompok kerja namanya kelompok. Berarti ada lebih dari satu orang yang melakukan suatu pekerjaan. Di sini contohnya adalah mengukur dan memotong komponen alas yang dikerjakan oleh Egi dan Dimas. Nah, ini si Egi ngapain aja ini? Nah, ini mulai waktu dia transportasi 0,1 menit, kemudian dia melakukan operasi pertama 0,7, dia melakukan lagi transportasi. Lalu apa yang dikerjakan Dimas? Dimas pada saat si Egi melakukan transportasi, Dimas diam saja atau delay, menunggu. Di sini delay pertama apa yang dikerjakan? Menunggu bahan dibawa ke tempat pengukuran. Waktunya sama dan seterusnya. Ini adalah tentang peta kelompok kerja. Berarti tujuannya apa? Dia bisa menunjukkan beberapa aktivitas dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama dalam suatu proses. Di mana satu aktivitas dengan aktivitas lainnya saling bergantungan. Kegunaannya untuk menganalisis aktivitas suatu kelompok kerja mengurangi waktu atau aktivitas menunggu. Sehingga bisa mengurangi ongkos produksi. Gampangnya kalau tadi Anda lihat, Anda kan ketahukan kan siapa yang banyak menganggurnya. kemudian ada apakah dikerjakan satu, dua orang itu terlalu berlebihan atau kekurangan. Ini bisa dianalisis salah satunya menggunakan peta kelompok kerja. kemudian selanjutnya adalah diagram alir atau flow diagram. Pada flow diagram sebenarnya mirip dengan peta aliran proses. Tapi di sini letak tempat-tempatnya digambarkan. Sekarang pertanyaan saya, siapa mau jawab? Kira-kira tujuannya apa? Lebih memudahkan untuk mengetahui tempat-tempat yang akan dilakukan proses pengerjaan. Siapa ini? Uswatun. Oke, Sata, ada yang mau jawab lagi? Ya, itu anaknya dikondisikan ya. Tolong itu anaknya dikondisikan. Bu, Bu Auditia. Ya. Bu, saya mau tanya untuk yang tadi, Bu, peta apa kerja tadi, Bu, kelompok kerja. Bu, itu untuk ringkasannya itu per individu atau per kelompok? Per individu dibikin, oh di sini ya. Ini sebenarnya ya, sebenarnya begini. Kalau ini kan ringkasannya untuk semuanya ya, untuk semuanya. Tapi kalau, jadi nggak ada benar, nggak ada salah di sini. Tapi kalau Anda mau bikin lebih detail, Anda rinci lagi, bisa. Sesuai kebutuhan, ngerti. Kalau di sini, perhatikan yang di sini kan, ini keseluruhan ya, Pak ya. Tapi nanti kalau Anda membutuhkan perincian lebih detail, berarti Anda bagi saja. Dibagi menjadi dua. Oke ya. Sekarang ke diagram aliran, benar ya. Salah satunya itu adalah supaya kita nanti bisa merbaiki tata letak. Jadi memang wajib dibuat, apalagi kalau Anda ingin membuat pengusulan perbaikan tata letak. Seperti itu. Dan itu dipelajari Anda di semester ini. Saya break sebentar ya, di sini Aden. Saya break sebentar. Saya break sebentar aja, tak apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke, masuk ke peta perakitan. Terakhir ya. Gambaran grafis dari urutan aliran komponen dan rakitan bagian atau sub-assembly ke dalam rakitan satu-satunya. Ini ada tentang peta perakitan. Gini aja gampangnya. Startnya dari sini. Anda mengerjakan, saudara, di sini. Nah, ini yang paling ujung A. Kemudian sebelum A, sub-assembly. Oke. Kemudian sub-sub-assembly. Kemudian sub-sub-assembly dan seterusnya hingga sampai ke part terakhir. Part A dan part B digabungkan. Kemudian hasilnya digabungkan dengan part D. Hasilnya lagi digabungkan dengan part C. Dan seterusnya. Nah, ini adalah peta perakitan. Ini assembly chart. Ini juga assembly chart. Yang ini yang, apa, gambarnya seperti ini. Oke. Saya akan menunjukkan kepada Anda modul praktikum peta kerja. Bisa dilihat tulisan di layar laporan praktikum rekayasa sistem kerja dan ergonomi. Bisa? Bisa. Oke. Oke, saya. Nah. Bisa, Bu. Saya ketika, Bu. Ini materinya sudah saya berikan di Google Classroom. Anda bisa cek khususnya di halaman 27. Tentang pengumpulan dan pengolahan data. Ini sangat lengkap, ya. Anda perhatikan. Ada produk namanya Ergo Racer. Produk itu sederhana. Ini ada dari kertas. Dia bikin sebuah produk miniatur pesawat tempur yang terdiri dari 15 buah komponen. Dalam praktikum yang dikerjakan oleh mahasiswa diuntir, Pak, ini, sebagai contoh, ya. Nah, itu mulai membuat... Gak kedengeran, Bu. Siapa? Gak kedengeran? Oke. Siapa lagi yang gak dengar? Dengar, Bu. Sudah dengar? Tadi ada gangguan. Sudah. Dengar, Bu. Oh, tadi ada gangguan. Iya, anaknya. Anaknya siapa? Anaknya siapa kondisikan, Rek? Enggak roh, Iku. 15 buah komponen. Lain soporek pun telan. Anaknya waduh. Eh, dikeimangan di seh. Nah. Dikondisikan. Ini ya, ada 15 komponen kalau digambar seperti ini. Kemudian tiap komponen, itu prosesnya apa saja. Ini proses-proses dasarnya, ya. Butuh alat atau ada di stasiun mana dan waktu kerjanya apa. Ini akan dibikin peta-peta kerja. Dan Anda cermati, nanti ada sekitar 60 halaman mungkin ya, Pak, untuk membuat peta-peta kerja untuk produk yang simple ini saja. Misal, ya. Di sini peta proses operasi. Nah, ini peta proses operasinya seperti ini. Ya, Anda nanti zoom, Anda besarkan sendiri biar terlihat. Kemudian untuk peta aliran proses. Nah, peta aliran proses. Kalau peta proses operasi tadi kan menggambarkan keseluruhan ya, dari ergo racernya. Kalau peta aliran proses, tadi kan yang dialirkan adalah bahan. Satu bahan saja. Sehingga di sini, kalau diminta membuat peta aliran proses, Anda perlu bikin 15. Saya enggak tahu, kita akan sempat praktikum enggak? Seharusnya semester ini ada praktikum perancangan sistem kerja. Ya, salah satunya bikin peta-peta kerja. Tapi ya, katokannya ya ini tadi. Tadi ada 15 komponen, Anda bikin peta aliran proses sebanyak 15 buah. Dan seterusnya. Kemudian, untuk peta kelompok kerja, tergantung. Bisa dibuat atau bisa tidak. Tergantung ininya. Prosesnya melibatkan beberapa orang atau tidak. Di kasus ini sepertinya tidak ada. Jadi, dari peta geng proses chart-nya tidak ada, langsung ke diagram aliran. Sama, diagram aliran kita bikin 15 kali. 15 komponen. Ini untuk produk yang cukup sederhana. Jadi, kalau produknya itu misalnya membuat mobil atau pesawat terbang, Anda bisa bayangkan sendiri berapa banyak peta proses operasi yang dibikin. Dan itu mesti ada. Di setiap industri biasanya ada. Atau ada yang punya pengalaman di industrinya. Yang mungkin kerja di pabrik. Ada yang mau cerita? Bang Ruli. Cerita, Rek. Yang pabrik, Rek. Yang biasa kerja di kanur. Mungkin pernah diminta untuk bikin peta kerja atau pernah lihat. Biasanya punya pabrik itu. Peta-peta peta kerja ini. Nah, seterusnya ini ya. Anda bisa baca sendiri. Sudah saya berikan di Google Classroom. Kemudian ini SML Chart-nya. Ini ada kata existing ya. Artinya yang sekarang ya. Nanti kalau Anda punya usulan baru, untuk misalnya lebih cepat ada diringkaskan. Berarti Anda centang di usulan. SML Chart-nya seperti itu. Ini usulan. Setelah ada perbaikan, ini setelah ada perbaikan, diusulkan seperti ini. Ini seperti itu. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke peta kerja setempat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan. Peta kerja setempat minggu depan saja. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Saya mau presensi siapa lagi yang belum tak absen. Intan baru datang. Hafid, Niva. Siapa ini datangnya telat? Saya, itu bu. Bukan telat. Saya, bu. Telat. Telat. Ini enggak ada. Saya, bu. Oke. Enggak apa-apa. Namanya juga sedang berlatih. Alhamdulillah ini datang cukup banyak ya. Saya senang. Berarti Anda mau bersedia hadir. Ini sudah dapat poin lebih. Kecuali memang ada halangan. Kalau enggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Bagaimana? Ada pertanyaan, bu? Iya, bu. Iya, bu. Iya, bu. Tentang hati. Apa ini? Apa, apa enggak jelas sih? Tidak ada. Bentar, saya ngecek. Nama dulu ini nanti enggak kecatat yang sudah ikut. Apsen dua, bu. Sik, sik. Sama absen mau, bu. Saya absen dua kali. Tidak ada, bu. Apa? Apa ini? Bisa, bu. Bisa. Jangan lupa. Haru alfian. Bisa, haru alfian. Ya, minggu depan kita kok lagi. Nggak lama-lama ya. Saya pakai modal gratisan. Jadi cuma bisa empat 30 menit, bu. Iya, bu. Iya, bu. Siap. Rek, saya sempat, re. Bajak telat. Cuma telat belum menit aja, lho kok telat. Mbak Tenggah absen tak, bu. Mohon maaf. Bisa absen itu. Eh, se, se, se. Ini nantar jana. Bu, ini nantar jana. Uwes, uwes, uwes. Ini nantar, bentar, bentar. Tidak, ternyata.